Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 12.000 rupiah per kilogram, kini sudah naik 24.000 rupiah per kilogram. Ini bulan-bulan biasa mau Natal dan Tahun Baru, pasti harga naik semua, jelas salah satu pedagang Vivi saat ditemui di Pasar Kronong Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat-Tanggal 12 November 2021. Harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional di Kota Probolinggo terpantau mulai merangkak naik. Meski tidak mengalami kenaikan secara signifikan, namun kondisi tersebut tentu berdampak kepada aktivitas masyarakat sehari-hari, karena itu merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Kenaikan bahan pangan tertinggi terjadi pada cabai merah besar yakni 24.300 rupiah per kilogram, harga sebelumnya 16.000 rupiah. Sementara itu harga cabai kecil naik 1.000 rupiah, dari sebelumnya 10.000 rupiah menjadi 11.000 rupiah. Sementara harga telur puyuh dijual 35.000 rupiah per kilogram, dan 10 butir dijual 4.000 rupiah, telur ayam kampung dan telur bebek sama-sama dijual 3.000 rupiah per butir. Pedagang lain, Uni 25 tahun juga berkata, harga telur sedang naik jelang Natal dan Tahun Baru. Telur 24.000 rupiah per kilogram, sebelumnya masih 17.000 rupiah per kilogram, ucap Uni. Harga telur bebek dijual Uni seharga 3.500 rupiah per butir. Untuk harga telur ayam kampung ia menjual 2.500 rupiah. Sementara itu Kepala DKUPP Kota Probolinggo Fitriawati mengatakan, pihaknya akan menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Salah satunya dengan memastikan kecukupan pasokan, ada sejumlah bahan pokok yang diwaspadai bakal mengalami kenaikan harga. Bahan-bahan pokok tersebut seperti beras, daging, gula, dan minyak goreng. Jadi kita harus stabilkan kebutuhan bahan pokok yang biasa digunakan untuk hari besar keagamaan, kata Fitri. Gogon Harum dan Mamat Abdullah, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ya, tapi Manu Tomat sama si murah sekarang. Oh, Tomat tetap di angka 2.000? Iya. Baiklah, yang baik bu, tuan-baik. Ebi. Itu ya. Terus selain lainnya itu apa yang naik bu? Gak ada yang naik, kalau kol turun ya. Cuma cabai besar yang naik, cuma cabai hijau besar juga naik. Oh, cabai besar berapa? Cabai hijau besar sekarang Rp25 ngambilnya. Jualnya? Nambilnya. Saya gak jual, mulai mahal. Oh, gitu ya? Iya. Oh, hampir sama dengan cabai merah gede ya? Cabai hijau lebih mahal malas. Oh, iya, iya. Dengan siapa bu? Ibu telur. Oh, iya. Oke, makasih ya. Iya, kembali. Ibu, harga telur juga ngalami kenaikan ya selain lombok besar ya? Dalam 5 hari pak. Oh, gitu. Rp25, Rp1.000. Sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya Rp17, Rp18.000. Oh, gitu ya? Iya. Udah 5 hari ini naik? 5 hari. Terus gimana bu? Apa bu? Harapannya apa bu? Tapi, mulai kenaikan ini ada telur yang cipi. Beli sepi? Beli sepi. Jujur malah sepi? Sepi, kalau mulai itu banyak yang beli. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Dengan siapa bu? Bu Lilis. Bu Lilis. Ya, memang berdagang di Pasar Keronong ini ya? Iya, sudah lama pak. Sudah berapa ya? 26 tahun. Iya, iya. Oke, makasih Bu Lilis. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.